Apabila Anda sudah beli handphone mahal-mahal tapi ngerekam kamera depan, macam ini? Pasti kesal, tapi tidak untuk handphone ini. Ini adalah varian tertinggi dari seri keluarga Reno7 series. Apakah improvement-nya banyak? Ini adalah OPPO Reno7 5G. Ada satu hal mengenai OPPO Reno7 5G ini. Penanggapan mic-nya detail sekali. Ini. Kok menang? Gila, mic-nya gokil. Mic-nya gokil. Oke, gokil-gokil. Yap, nanti kami akan menjelaskan soal mic-nya. Punya kami ini berwarna Star Trails Blue. Ada pun warna hitam atau Starry Black. Yap, video ini dari kawan kami, Putu Reza. Anda bisa cek videonya, link di deskripsi. Ini katanya ada 15 lapisan diamond spectrum dan bertekstur micro. Yang katanya ada 1,2 juta pola diagonal seperti meteor. Alhasil tidak tercetak fingerprint kita. Dan menghasilkan pantulan macam ini. Unik ya. Ini menggunakan produsen chipset yang sekarang nomor 1 di dunia. Berdasarkan penjualan. Yaitu 6nm MediaTek Diamond City 900 5G. Dan yang menariknya lagi adalah kamera depan. Menggunakan 32MP Sony IMX615 f2.4. Lalu 64MP kamera wide f1.79. Ultra wide 118 derajat 8MP Sony IMX355. Dan makro kamera yang sampel makronya sebagai berikut. Nah, sudah pasti seri Reno itu dikenal dengan portrait mode-nya. Reno 7 5G ini mempunyai portrait mode versi 2. Di mana Anda bisa set sampai ke f0.95. Pun bisa menggunakan portrait retouch. Pun juga bisa Anda pilih filter-nya. Original, AI Color Portrait, Bokeh Flair Portrait, Natural, Sweet, Delight, Crystal, Misty, Warm, Candy, Black and White, Moonrise, Moonrise, dan Country. Filter-filter ini pun Anda bisa pakai di non-portrait mode. Anda tinggal nyari spot-spot yang memiliki sedikit lampu-lampu di belakang. Maka Anda mendapati hasil macam ini. Atau ini. Pun juga bisa multi-person portrait. Memang portrait mode-nya Oppo juara di kelasnya. Membuat foto-foto yang Anda sharing di sosial media semakin menarik. Dan juga, apabila Anda tidak suka bokeh-bokehan, Oppo Reno 7 5G ini dapat menangkap selfie HDR yang baik sekali. Gimana kalau low light? Ya tinggal pakai night mode. Night mode-nya pun Anda dapat menggunakan filter. Ini original, kosmopolitan, astral, dan dazzle. Nah sekarang kita ke videonya. Oppo Reno 7 5G ini sudah mengusung AI highlight video. versi ketiga. Anda tidak perlu khawatir akan backlight. Atau muka Anda jadi gelap. Ini fitur paling kami suka. Kami pun sudah menjelaskan soal bagaimana AI highlight video ini bekerja. Di video Oppo Reno 6 Pro kami. Klik tombol i di kanan atas untuk menonton. Tapi di Oppo Reno 7 5G ini lebih baik lagi. Oppo Reno 7 5G ini Anda harus terbiasa dengan bagaimana stabilisasinya bekerja. Dia agak unik ini bekerjanya. Tapi kalau Anda sudah biasa, maka akan baik sekali hasilnya. Kalau panning harus tahu karakteristik ya. Jadi tahu karakteristik maka akan smooth sekali tuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pun apabila Anda tidak ingin repot, Anda bisa langsung aktifkan Ultra Steady-nya. Namun tidak bisa dibarengin dengan AI highlight video. Pun juga apabila malam-malam Anda bisa aktifkan AI highlight video, maka akan otomatis aktif night videonya. Ini tanpa AI highlight video. Ini dengan AI highlight video. Benar-benar ini fitur favorit kami. Lalu Anda bisa gunakan dual view video. Yang Anda bisa ganti-ganti jenis layout-nya. Nah ngomongin dual view, ini hasil tangkapan mic-nya. Yang kami suka dari Oppo Reno 7 5G ini penangkapan mic-nya. Ini kondisi berangin ya. Ini di pinggir pantai sudah pasti berangin. Dan Anda bisa mendengar sejelas ini suara kami. Gila. Ini kualitas mic-nya jempol. Kalau Anda tidak percaya, gunakan headphone Anda. Ini penangkapan mic-nya juga stereo. Ini penangkapan kiri. Ini penangkapan kanan. Dan kamu coba buka pintu. Oops. Kamu berada di Villa di Bali. Yep. Bali itu mendung terus. Kalau siang panas banget. Kalau sore kemaru mendung terus. Jadi ya begitulah. Susah juga. Nah jadi enak banget untuk nge-vlog ya. Vlog yang bisa depan belakang. Ini berada di... Apa nama jalannya ya? Pokoknya sempit banget. Ada circle key. Di jalan sempitnya ada circle key. Yep. Ini adalah contoh vlogging menggunakan Reno7 series pakai dual view video. Oke. Ini sampah dari dual view video. Anda bisa vlogging sambil melihat depan belakang ya. Mantep ini penangkapan mic-nya. Lantas, bagaimana kalau merekam live music? Wah, beneran ini jempolan penangkapan mic-nya. Nah sekarang ke bokeh video. Anda dapat menggunakan filter-filter yang hanya meng-highlight warna merah. Atau hijau. Atau biru. Sehingga Anda dapat membuat video macam ini. Nah yang paling kami suka ya ini. Bokeh Fair Portrait Video. Bisa di kamera belakang maupun depan. Dan ini adalah fitur yang sangat digemari para wanita. AI Beautification Video. Dan yang kami suka adalah apabila Anda tidak beda dengan muka Anda, Anda masih bisa modifikasi muka Anda. Next, 30%. Ya, ini AI Beautification-nya 30%. Namun, apabila Anda masih belum puas, Anda bisa naikkan lagi jadi 100%. Nah lho. Buset, ini udah kayak karakter di kartun-kartun ya. Mata beluk. Kulitnya kinclong. Dan kerennya, ini Full HD. AI Head Video aktif. Dan stabilisasi-nya aktif. Bisa semua digabung jadi satu. Tapi saya memang ini kondisi lagi mendung ya. Agak gelap dan The Sunset. Ini jam... Jam 6? Jam setengah 7. Kok belum gelap ya? Hmm. Ini stabilisasi-nya lah. Diti-nya lah. Seperti ini juga nyala. Untuk kamera belakang, tidak bisa detail. Hanya slider aja. Tapi kamera depan ini detail. Anda bisa set masing-masing part wajah Anda sesuai selera Anda. Dan ini dapat merekam 960 fps dengan resolusi 720p. Atau unlimited slow-mo. 480 fps di Full HD. Atau unlimited 240 fps di 720p. Dan 120 fps di Full HD. Lalu ada satu fitur lagi. Karena ini sudah ColorOS 12. Anda bisa gunakan PC Connect. Anda tinggal install PC Connect di laptop atau PC Anda. Install. Dan langsung terscan handphone kita. Dan Anda bisa gunakan handphone Anda di PC atau laptop Anda. Apalagi kalau laptop Anda touch screen. Jadi pengoperasiannya makin nyaman. Nah, Anda bisa mindahin foto-foto Anda layaknya drag and drop aja. Dan ini cepat lho. Wah, mantul sih ini. Dan lagi, PC Connect ini bisa sync clipboard. Anda bisa copy-paste langsung ke handphone Anda. Jadi handphone Anda sudah diam aja di samping laptop atau PC Anda. Kami suka ini fitur ini. Overall, OPPO Reno7 5G ini adalah device idaman Anda para pencinta headphone jack. Yap, ini jarang sekali ditemukan sekarang-sekarang ini. Dan juga ini yang sangat amat langkah saat ini. Triple slot. Ada slot microSD. Zaman sekarang susah mencari handphone bagus dengan slot microSD. Dan ini dual SIM yang support dual 5G dengan download speed hingga 2,5 gigabit per second. Pun juga kalau kuota habis, tinggal ganti ke SIM lain. Dan tetap 5G. Pun juga ini device yang enteng, tipis. Namun, baterainya 4500 mAh. Dapat juga charger 65W SuperFOOC. Kami coba charge dari segini setelah 15 menit. Sudah segini. Mantul tenan ini. Jadi langsung cek link di deskripsi untuk lebih detailnya. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila belum mau tolong review dan omobi. Share ke teman-teman Anda. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.